Pemuda Lintas Agama Provinsi Kalimantan Timur melaporkan pria bernama Edy Mulyadi ke polisi terkait tugas ujaran kebencian yang dilakukan Edy di kanal Youtube Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf ini apa-apaan yang bikin saya sudah sampaikan kepada Kapuri jangan lagi ada maaf tindak saja kalau itu nanti diberi maaf makin tidak tertib negara ini nyata-nyata salah tindak kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu tergantung dalam wadah tidak ada saya orang Kalimantan saya orang Kalimantan saya orang Kalimantan apa yang merasa terganggu dengan ini menyatakan sikap terkait apa yang disampaikan oleh saudara Mulyadi tentang melakukan Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin membuang anak dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisli di Kalimantan kami masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan mengecang kelas bernyataan ini mulia di CS buat saya di dalam waktu itu benar-benar bukan masalah saya akan minta maaf itu kalau dianggap salah disalah saya terbentang baik agar dimaafkan Anda tidak boleh menganggap masalah itu sepilip jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun jangan sekali-kali Anda menganyebeli ada orang yang sensitif masalah terjadi jadi maka jangan sekali-kali Anda meremehkan kesalahan Anda kepada orang lain baik disaat Anda tidak meremehkan maka Anda berusaha minta maaf menyebut serius cuma yang saya sangkan adalah konteks tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh tapi kalau Anda minta maafnya ya sudah minta maafin ya ya maafin saya salah ngerti saya salah cuma begitu saja kok kurang saja tidak kira-kira Anda minta maafnya dilekit fenomena yang berkembang sekarang ini seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf jangan lagi ada maaf tidak saja itu nanti diberi maaf atau makin tidak tertib negara ini pernyataan tidak salah tidak Edi Mulyadi meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh permintaan maaf itu disampaikan oleh Edi Mulyadi melalui akun Youtubenya Bang Edi Channel dalam video klarifikasi itu dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya kalimatnya gini lengkapnya kita ini punya tempat bagus mahal di Jakarta tiba-tiba kita jual kita pindah tempat ke tempat jin membuang anak kalimatnya kurang lebih gitu lalu kita pindah ke tempat jin buang anak kata Edi seperti dilihat melalui channel Youtubenya pada Senin 24 Januari 2022 Edi lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin membuang anak yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh dia lantas menyebut Monas hingga PSD juga dulu disebut sebagai tempat jin membuang anak di Jakarta tempat jin membuang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh jangankan Kalimantan istilah kita mohon maaf ya Monas itu dulu tempat jin membuang anak PSD Balisar Ponggamei itu tahun 80-90an itu tempat jin buang anak jadi istilah biasa ucapnya lebih lanjut Edi Mulyadi menduga memang ada pihak yang sengaja memainkan isu yang di ucapkannya itu bagaimanapun dia mengaku tetap meminta maaf terkait pernyataannya tapi teman-teman saya gak tahu dengan motif apa segala macam ada yang berusaha memainkan isu ini tapi meski demikian saya ingin sampaikan bahwa saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah saya akan minta maaf itu mau dianggap salah atau tidak salah saya minta maaf wujarnya kemudian Edi juga minta maaf atas pernyataannya jika melukai masyarakat khususnya warga Kalimantan nah kalau pada kontrak itu sekali lagi saya ingin tekankan tempat jin buang anak buat kami saya khususnya Jakarta benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh gak ada potensi merendahkan menghina gak ada tambahnya dalam kesempatan itu pihak yang mengatasnamakan diri tokoh pemuda Kalimantan Suleiman Halim menanggapi penjelasan Edi Mulyadi dia meminta agar masyarakat Kalimantan memahami dengan penjelasan Edi terkait tempat jin buang anak sebelumnya diberitakan forum pemuda lintas agama Kalimantan Timur mengadukan Edi Mulyadi karena pernyataan yang diduga menghina Kalimantan diadukan ke polisi Edi sebelumnya juga sudah dilaporkan gara-gara ucapannya terhadap menhan Prabowo Subianto soal macan mengeong kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda pada minggu 23 Januari 2022 kami melaporkan Edi Mulyadi terkait ujaran kebencian yang menyakiti hati masyarakat BPU dan Kalimantan yang juga diucapkan di kanal YouTube-nya kata perwakilan pemuda lintas agama Kalimantan Timur Daniel Asihotang sebagai pelapor Daniel yang didampingi GP Ansor Gamki pemuda Mahabadiah pemuda Katolik pemuda Hindu pemuda Konghuju di Provinsi Kalimantan Timur mengaku telah di BAP pihak kepolisian sudah di BAP untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait laporan yang kami sampaikan ujarnya mereka mempersoalan pernyataan Edi Mulyadi soal tempat jin buang anak gendruo kuntilanak hingga kata monyet yang terdengar dalam video yang dipermasalahkan itu diduga mereka sebagai berita bohong dan dugaan penghinaan yang dapat menyulut masyarakat Kalimantan kata-kata Edi ini yang bilang kaltim tempat jin buang anak sangat meresahkan masyarakat disini itu sebabnya kami mengadukan ke pihak berwajib ujar Daniel Edi Mulyadi dinilai telah melanggar pasal 14 ayat 1 dan 2 atau pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum bidana dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A undang-undang ITE serta undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pihaknya berharap laporan tersebut dapat ditindak pihak berwajib belah saya minta maaf itu benar-benar enggak bukan bukan masalah saya akan minta maaf itu mau dianggap salah saya terbentang ya jadi masalah anda meremehkan makanya males anda minta maafnya kalau anda menganggap itu sebuah kesalahan yang besar-besar hukumannya neraka anda akan minta maaf dan cara minta maaf anda betul merengek seperti ibaratnya kalau tidak akan dibunuh anda bagaimana anda minta maaf minta tolong maafin saya anda akan merengek dan sebagainya seperti itulah apakah anda pernah merengek seperti itu atau hanya mengatakan minta maafin saya enggak cuma gitu ya sudah enggak anda serius kalau anda anggap kesalahan anda ada sebuah kesalahan yang besar maka katailah ini akan mendorong anda untuk minta maaf dengan bermacam-macam cara bahkan mungkin saat anda datang kepadanya tidak dimaafkan anda akan mengirim orang yang bakal dipercaya sama dia untuk menyampaikan tapi kalau anda minta maafnya ya sudah minta maafin ya ya maafin saya salah ngerti saya salah cuma begitu aja kok kurang aja enggak kira anda minta maafnya nilakit tampakkan kalau anda minta kalau ternyata anda dengan usaha yang luar biasa tadi untuk minta maaf kepada seseorang lah kok dia belum memaafkan Allah mahatau niat anda Allah mahatau niat anda makanya yang paling penting keseriusan anda di dalam minta maaf bukan minta maaf minta maaf pura-pura maafin ya ya maafin saya tahu salah-salah saya ngerti ngerti ini bukan minta maaf itu minta maaf mohon maaf ya akhir kirim surat enggak diterima surat kirim orang terus bermacam-macam cara tunjukkan kalau anda betul-betul nyesal dan anda berusaha maka dia akan memaafkan kalau dengan usaha dengan usaha dan usaha kok dia tidak memaafkan Allah lah yang maaf forum pemuda lintas agama provinsi Kalimantan Timur laporkan pria bernama Edi Mulyadi ke polisi terkait tugahan ujaran kebencian yang dilakukan Edi di kanal Youtube buat saya di kanal itu benar-benar enggak bukan bukan masalah saya akan di kanal itu buat dianggap salah saya terkita maaf itu buat dianggap salah saya terkita maaf seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melawan tindakan minta maaf ini apa-apa saya sudah sampaikan kepada Kapuri jangan lagi ada maaf tindak saja kalau itu nanti diberi maaf apa mungkin tertib negara ini nyata-nyata salah tindak kalau kemudian teman-teman di Kalimantan merasa terganggu terkita segala wadah tidak ada saya warna Kalimantan saya warna Kalimantan ya warna Kalimantan dia seperti apa yang merasa tidak dengan ini menyatakan sikop terkait apa yang disampaikan oleh saudara muliadi tentang melau Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin membuang anak dan itu sangat menyakiti dan menyinggung perasaan kami penduduk asli Kalimantan dan juga orang yang berdomisili di Kalimantan ya warna Kalimantan dia seperti apa yang merasa tidak kami masyarakat Kalimantan khususnya Kalimantan timur mengejang kelas bernyataan ini mulia di yes mulai saya menyinggungkan itu benar-benar bukan masalah saya akan menyinggungkan itu mau dianggap salah saya terutama baik agar maafkan Anda tidak boleh menganggap masalah itu sebilis jadi kalau kita melakukan kesalahan kepada siapapun jangan sekali-kali Anda menganggapnya ada orang sensitif ada orang sensitif masalah itu jadi jadi maka jangan sekali-kali Anda meremehkan kesalahan Anda kepada orang lain baik disaat Anda tidak meremehkan maka Anda berusaha minta maaf yang serius tapi kalau Anda minta maaf ya sudah minta maafin ya ya maafin saya salah ngerti saya salah cuma begitu aja kok kurang aja Anda minta maaf fenomena yang berkembang sekarang ini seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf jangan lagi ada maaf tidak saja itu nanti diberi maaf makin tidak tertib negara ini nyata-nyata salah tidak